Warga Jakarta yang saya hormati, para hadirin yang terhormat. Saya sebagai calon gubernur telah berkeliling lebih dari 125 titik. Di Tanah Tinggi, saya bertemu dengan Ibu Suni. Ibu Suni mempunyai keluarga 12 orang, hanya mempunyai 2 tempat tidur. Dengan Ibu Suni saya berdialog, saya tanyakan bagaimana cara tidur. Ibu Suni menjawab bahwa tidurnya sehari dibagi menjadi 3 shift. Pagi, sore, dan malam hari. Saya juga ke Tambora, ke Tanah Abang, ke Taman Sari, pergi ke tempat-tempat yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya menemukan banyak sekali warga yang hidupnya sangat kekurangan. Persoalan Jakarta yang paling utama menurut saya adalah perbedaan ataupun disparitas kaya dan miskin. Untuk itu, kalau saya diberikan kesempatan menjadi gubernur Jakarta, maka saya dengan Bang Dul akan bekerja dengan sungguh-sungguh paling utama dan terutama mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, yang pertama, Kartu Jakarta pintar sangat diharapkan oleh warga Jakarta. Untuk itu, KJP tidak lagi terpusat di Rawabunga. Penyelesaiannya harus selesai di masing-masing kecamatan, 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Bagi penerima KJP, mereka rata-rata belum pernah melihat Monas, Taman Mini, kemudian juga Ancol, Museum, dan juga Ragunan. Untuk itu, penerima KJP akan kami gratiskan untuk bisa melihat tempat-tempat tersebut. Secara khusus, untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, tidak dievaluasi setiap tahun. Mereka akan mendapatkan langsung sampai dengan selesai kuliahnya ditanggung oleh pemerintah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, secara khusus, saya kebetulan dari keluarga yang sangat sederhana. Untuk itu, kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis, maka kami berikan sarapan gratis di pagi hari. Karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta. Yang berikutnya, kesehatan. Kami akan memperbaiki puskesmas yang ada, memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan secara khusus, saya akan membangun rumah sakit yang ada di Cakung. Karena dengan kepadatan penduduk yang ada, Cakung sangat memerlukan rumah sakit daerah. Untuk itu, kami juga akan mempunyai pasukan putih, yang akan khusus untuk para lansia. Karena lansia perlu pelayanan juga di rumah masing-masing. Maka kami akan mengadakan cemput bola. Untuk pahlawan kemasyarakatan, RT, RW, Jumantik, Dasar Wisma, maka kami akan memberikan insentif yang lebih dari sekarang. RT menjadi dua kali, dari 2 juta menjadi 4 juta. RW dari 2,5 juta menjadi 5 juta. Kemudian Jumantik dan Dasar Wisma, dari 500 ribu menjadi 1 juta. Kepada guru honorer Jakarta sekarang ini, yang rata-rata mereka menerima hanya 2 juta rupiah, maka kami akan berikan upah minimum regional, yaitu 5 juta rupiah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kami juga akan membuka lapangan kerja di Jakarta sejumlah 500 ribu pekerjaan. Dan kami akan mengalokasikan 300 miliar rupiah untuk UMKM, terutama untuk para wanita sebagai penggerak. Dan yang terakhir, saya dan Bang Dul berjanji akan menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan, membuat warga Jakarta bisa tidur lebih nyaman, dan mereka juga kebutuhan dasarnya terpenuhi. Saya akan menjadi pemimpin gubernur bagi semua golongan, semua agama, dan bagi semuanya. Jakarta menyala! Baik, waktu habis, waktu habis. Terima kasih.